Jika melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita pahami untuk rumus gradien sebelum kita mencari gradien dari garis P, Q, Q, R, P, S, dan S, R. Rumus dari gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dan dapat kita ketahui pada gambar untuk setiap titik koordinat. Titiknya yaitu P negatif 4. Negatif 2, Q adalah 6, negatif 2, R adalah 4, 3, dan S adalah negatif 4, 3. Sehingga yang pertama, untuk garis P, Q, kita dapat cari gradiennya yaitu negatif 2 dikurangi negatif 2 per 6 dikurangi negatif 4. Karena di sini P adalah untuk titik X1, Y1, dan Q adalah untuk titik X2, Y2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0 per 10 yaitu 0. Berikutnya, untuk garis Q, R, kita dapat cari gradiennya yaitu 3 dikurangi negatif 2 per 4 dikurangi 6. Karena di sini, titik Q adalah X1, Y1, dan titik R adalah X2, Y2. Sehingga kita peroleh hasilnya di sebelah sini yaitu negatif 5 per 2, seperti ini. Berikutnya, untuk garis P, S, kita dapat cari gradien M-nya yaitu 3 dikurangi negatif 2 per negatif 4 dikurangi negatif 4. Karena di sini pada titik P adalah X1, Y1, dan pada titik S adalah X2, Y2. Sehingga kita peroleh hasilnya di sebelah sini yaitu 5 per 0 atau tak hingga. Berikutnya, untuk garis S, R, gradien M-nya adalah 3 dikurangi 3 per 4 dikurangi negatif 4. Karena di sini titik S adalah X1, Y1, dan titik R adalah X2, Y2. Sehingga kita peroleh hasilnya di sebelah sini yaitu 0 per 8, hasilnya adalah 0. Sekian cara untuk mencari gradien dari garis yang ditanyakan pada soal. Dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.